Bravo sepak bola football lovers, kembali lagi kita akan coba berbagi prediksi Saya akan coba berikan 6 pertandingan di tanggal 22 sampai 23 Mei di tahun 2021 Kita ambil 2 pertandingan di Bundesliga Jerman dan 3 pertandingan di La Liga Spanyol Dan 1 pertandingan sisanya kita ambil di Liga Seri A Jadi kita akan coba berikan prediksi 6 pertandingan di tanggal 23 sampai 23 Mei Langsung saja kita akan coba prediksi laga pertama Di sini saya ambil pertandingan Bayern München versus Augsburg 5 laga terakhir dari Bayern München 5 laga terakhir di Bayern München dimana 3 kali menang 1 kali kalah, 1 kali hasil imbang Sedangkan 5 laga terakhir dari Augsburg 5 laga terakhir Augsburg dimana 1 kali menang 3 kali kalah, 1 kali imbang Itu dia mengenai performa keduanya di 5 laga terakhir Jika kita lihat posisi mereka ini di klasmen sementara Bundesliga Jerman Ini akan menjadi penentu untuk Augsburg maupun Bayern München Laga penutup ya maksud saya di sini Bayern München berada di posisi pertama Dan Augsburg ini berada di posisi ke-12 Itu dia mengenai posisi mereka di klasmen sementara Bundesliga Jerman Bayern München sudah dipastikan juara di musim ini Sedangkan Augsburg dipastikan bertahan juga di musim ini Atau di musim depan di Bundesliga Untuk nilai handicapnya Dimana Bayern München lebih mepur 2,5 bola Augsburg Sedangkan nilai over-under berada di angka 4,5 bola Kita melihat performa Bayern München bermain di Allianz Memang cukup bagus teman-teman ya Di sini kita lebih menyarankan teman-teman Lebih memegang Bayern München sebagai win Kita lebih memegang Bayern München sebagai win di sini Dan untuk over-under kita lebih bermain di under 4,5 bola Ini kita under ya Ini over-under kita lebih bermain di under 4,5 bola Itu dia untuk laga ini Kita lebih memegang Bayern München sebagai win Dan untuk over-undernya kita lebih bermain di under 4,5 bola Teman-teman catat ya Kita lebih memegang Bayern München sebagai win Prediksi skor kita Kita prediksi 3-0 untuk kemenangan Bayern München Itu sudah prediksi kita di laga ini Selanjutnya kita ke prediksi yang kedua Kita ambil pertandingan Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen 5 laga terakhir Borussia Dortmund Dimana mereka 5 kali menang Tidak pernah kalah dan tidak pernah mengalami hasil imbang Itu dia mengenai performa Borussia Dortmund ini di Bundesliga di 5 laga terakhir Sedangkan Bayer Leverkusen 5 laga terakhir Bayer Leverkusen Dimana mereka 2 kali menang Dan 1 kali kalah 2 kali hasil imbang Posisi Bayer Leverkusen ini di posisi kelas men Sementara Bundesliga berada di posisi ke-6 Sedangkan Borussia Dortmund berada di posisi ke-3 Dan dipastikan mereka akan bermain di Champions League musim depan Itu dia mengenai performa kedua klub ini di Bundesliga Jika kita lihat mengenai nilai handicapnya ya Kita melihat di situs terpercaya Disini saya belum di endorse untuk situsnya Jadi kita belum kasih tau situs apa Untuk nilai pasarannya disini teman-teman Dimana Borussia Dortmund lebih mepur 1.4 bola Leverkusen Over-under berada di angka 4 bola Untuk laga ini dimana ada opsi Ada opsi 1 bola Ya ada opsi 1 bola Kita lebih mepur disini 1 bola Leverkusen Untuk over-under kita lebih bermain di over 4 bola Over 4 bola untuk nilai over-under Kita prediksi ya kita prediksi 3-1 Atau 4-1 Untuk kemenangan Borussia Dortmund Itu sudah prediksi kita kita lebih memegang Borussia Dortmund sebagai win disini Untuk nilai handicap kita lebih berani mempur 1 bola Leverkusen dan bermain di over 4 Kita prediksi 3-1 ataupun 4-1 untuk kemenangan Borussia Dortmund Itu sudah prediksi kita di laga yang kedua Selanjutnya kita terbang ke La Liga Spanyol Kita ambil pertandingan dari Real Madrid versus Villarreal 5 laga terakhir dari Real Madrid di La Liga Spanyol Dimana mereka 3 kali menang 1 kali kalah 1 kali hasil imbang Sedangkan Villarreal di 5 laga terakhir 3 kali menang 1 kali kalah 1 kali hasil imbang Posisi Villarreal ini berada di posisi ke-7 untuk kelasmen sementara La Liga Spanyol Mereka akan ikut playoff Europa League musim depan Sedangkan Real Madrid lagi berusaha memperebutkan titel juara di musim ini berada di posisi ke-2 Untuk nilai handicap di sini Nilai handicap di mana Real Madrid lebih mepur 1 seperempat bola Villarreal dan over under berada di angka 3 seperempat bola Itu dia mengenai nilai over undernya Setelah kita pertimbangkan laga ini Setelah kita pertimbangkan laga Real Madrid versus Villarreal Di mana Real Madrid yang mungkin saja terbebani dengan ambisi mengincar 3 poin dikonek sendiri Supaya bisa menjaga asal mereka menjuara La Liga di musim ini Saya rasa Ini akan berakhir imbang 1-1 Ataupun 2-1 untuk kemenangan Real Madrid Itu dapat isi kita Untuk nilai handicap di sini teman-teman Di mana kita lebih bermain menahan Bermain menahan 1 seperempat bola di nilai handicap Kita lebih bermain menahan di sini Kita lebih menerima pur dari Real Madrid 1 seperempat bola Sedangkan over under kita lebih bermain di over 3 seperempat bola Itu sudah prediksi kita Kita prediksi laga ini mungkin saja tercipta 4 gol Di pertemuan Real Madrid versus Villarreal Kita prediksi 1-1 2-1 Ya pokoknya seperti itu tipis ya Kemenangan Real Madrid jika menang melawan Villarreal ini Ataupun bisa ajak Villarreal ini membuat kejutan Di kandangnya Real Madrid Kita prediksi lebih bermain di over 3 seperempat bola Dan lebih menahan 1 seperempat bola di nilai handicap Itu sudah prediksi kita di laga yang ketiga Selanjutnya kita ambil pertandingan Barcelona versus Eibar 5 laga terakhir Barcelona Ya 5 laga terakhir Barcelona 1 kali menang 2 kali kalah 2 kali hasil imbang Sedangkan Eibar di 5 laga terakhir 2 kali menang 2 kali kalah Dan 1 kali imbang Itu dia performa dari Eibar ya Di 5 laga terakhir Eibar ini sudah dipastikan degradasi Ya di musim ini Jadi di musim depan mereka akan bermain di La Liga 2 Mereka sekarang berada di posis ke-20 Untuk kelas main sementara Dan mungkin ini akan menjadi kelas main akhir nantinya Dan Barcelona berada di posis ketiga Yang sudah dipastikan tidak bisa Berpeluang menjuarai La Liga di musim ini Barcelona berada di posis ketiga Sedangkan untuk nilai handicapnya Barcelona lebih mempul 3 seperempat bola Eibar Ya Barca lebih mempul 3 seperempat Over-under berada di angka 3 setengah bola Untuk laga ini Ambisi Barcelona Walaupun tidak bisa bersaing di musim ini Menjuarai La Liga Spanyol Minimal mereka akan berusaha menutup musim ini Dengan kemenangan Kita prediksi Barcelona win disini Ya Kita prediksi Barcelona win Untuk over-under Atau untuk handicap disini Kita lebih berani mempul 3 seperempat bola Eibar Sedangkan over-under kita lebih bermain di over 3 setengah bola Ya Kita lebih bermain di over 3 setengah Kita lebih berani mempul 3 seperempat Atau jika teman-teman bermain di win Memegang Barcelona Ya Kita memegang Barcelona sebagai win Dengan prediksi skor 2 1 Ataupun 3-1 Untuk kemenangan Barcelona Itu sudah prediksi kita Di 4 laga Yang mungkin saja bisa joss Selanjutnya kita ke prediksi yang kelima Saya ambil pertandingan dari Real Valadolid Versus Atletico Madrid Ini penentuan antara Atletico Madrid Dan Real Madrid Jika Real Madrid Kalah di laga terakhir Dan Atletico Madrid ini Kalah melawan Real Valadolid Maka Atletico Madrid akan juara Di musim ini Jika imbang Ya Jika ini imbang Ya Contohnya ini imbang Laga melawan Valadolid Jika Real Madrid juga menang di laga terakhirnya Maka mereka sama poinnya ya 84 poin Dan jika Ya Atletico Madrid ini menang Dan Real Madrid menang juga Maka Atletico Madrid ini Dipastikan juara di La Liga musim ini Jadi harga mati Atletico Madrid harus menang Melawan Real Valadolid Walaupun bermain away Di kandangnya Valadolid Tapi saya rasa Suarez dan kawan-kawan Akan bermain habis-habisan di laga kali ini Untuk laga Terakhir dari Real Madrid Atletico Madrid ya 5 laga terakhir dari Atletico Madrid 3 kali menang 1 kali kalah 1 kali hasil imbang Sedangkan Real Valadolid Di 5 laga terakhir Mereka belum pernah menang 3 kali kalah Dan 2 kali hasil imbang Itu dia performa keduanya Di laga terakhir Sedangkan posisi Atletico Madrid Berada di posisi pertama Real Valadolid Masih bergantung dengan laga ini Jika kalah Maka degradasi di musim ini Berada di posisi ke-19 Untuk yang nilai pasarannya Teman-teman Di mana Atletico Madrid Lebih mempur 1,5 bola Real Valadolid Sedangkan Over-under berada di angka 2,3,4 Untuk laga ini Setelah kita pertimbangkan Kita lebih memegang Atletico Madrid Sebagai win Dan lebih Mempur 1 bola Valadolid Di mana ada opsi Ada opsi Atletico Madrid Mempur 1 bola Real Valadolid Kita lebih berani Mempur 1 bola Real Valadolid Dan bermain Di offer 2,3,4 Kita lebih bermain Di offer 2,3,4 Untuk over-under Dan lebih mempur 1 bola Real Valadolid Kita pegang Atletico Madrid Win Prediksi skor 3,1 Untuk kemenangan Atletico Madrid Itu sudah prediksi kita Di 5 match Sekarang kita Ke prediksi yang ke-6 Kita terbang Ke Serie A Italia Ada pertandingan Dari Kak Liari Versus Genoa 5 laga terakhir Dari Kak Liari Di mana mereka 2 kali menang Tidak pernah kalah 3 kali hasil imbang Cukup bagus Genoa di 5 laga terakhir 2 kali menang 3 kali kalah Dan belum pernah imbang Untuk posisi mereka Di mana Genoa Berada di posisi ke-14 Kak Liari Berada di posisi ke-16 Itu dia Mengenai posisi mereka Di kelas men sementara Serie A Italia Jadi Kak Liari ini Berada di posisi ke-16 Tapi 5 laga terakhir mereka Cukup bagus 2 menang 3 kali hasil imbang Belum pernah kalah Di 5 laga terakhir Untuk nilai handicap Di sini teman-teman Di nilai handicap di sini Di mana Kak Liari Lebih mempul Setengah bola Genoa Over-under Berada di angka 3 bola Jika kita lihat Performa dari Kak Liari Kak Liari memang Menunjukkan performa Yang cukup bagus Di 5 laga terakhir Belum pernah kalah Di 5 laga terakhir Dan bermain home Melawan Genoa Saya rasa Kak Liari Akan mencoba Memperbaiki posisi mereka Memanfaatkan laga Melawan Genoa ini Meraih 3 poin Untuk laga Melawan Genoa Teman-teman Kita prediksi Kak Liari Sebagai win di sini Kita lebih berani Mempur Setengah bola Di nilai handicap Di sini Kita lebih mempur Genoa setengah bola Dan bermain Di over 3 bola Laga terakhir Ya Genoa juga Yang ingin menutup Akhir musim ini Minimal tidak kalah Dari Kak Liari Mungkin saja Mereka akan bermain Habis-habisan Melawan Kak Liari Jadi kita lebih bermain Di over 3 bola Untuk over-under Lebih mempur Setengah bola Genoa Dan jika teman-teman Bermain di win Kita lebih memegang Kak Liari Sebagai win di sini Kita prediksi 3-1 Untuk kemenangan Kak Liari Itu dia prediksi kita Teman-teman Di 6 laga Yang akan dimainkan Di tanggal 22 Sampai 23 Mei Jika merasa yakin Dengan prediksi kita Silahkan dipakai Ya Dan jika merasa Kurang yakin Silahkan diprediksi Ulang nantinya Ini hanya referensi Untuk teman-teman Pertimbangkan Silahkan di komen Jika ada prediksi lain Dan silahkan di komen Jika ada pertanyaan Mengenai prediksi lain Oke Itu dia prediksi bola Malam ini Sampai jumpa lagi Di prediksi bola Selanjutnya Jangan lupa Di subscribe Dan di like Akun kita Prediksi bola Malam ini Sampai jumpa Dan Semoga JP JP Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa